Saya mau mengkomentari seputar acting The Idris yang lebih baik sekali Kini nama Gus Idris dari Malang sedang dalam masalah serius Setelah Tengku Iqbal Johar atau yang biasa disebut T.I.J Membeberkan video yang beberapa waktu lalu menjadi dukun dalam video Gus Idris T.I.J sendiri dikenal dengan YouTuber yang sering melihat menerawang YouTuber lain yang dianggap settingan dan semacamnya Saya mau mengkomentari seputar acting The Idris yang lebih sekali Gus Idris sendiri menyampaikan kalau video yang dibuatnya asli bukan settingan dan mengatakan T.I.J gak ada kerjaan Apakah maksud dari T.I.J membeberkan dukun yang dimaksud Lantas siapa sebenarnya dukun tersebut Simak videonya sampai selesai agar tidak menimbulkan salah paham Lagi-lagi T.I.J membongkar video para pemberantas dukun santet Setelah sebelumnya ada Mama Sekario, Kang Ujang Bustomi Dan kini dia coba membongkar siapa sebenarnya Gus Idris Yang biasa memberantas dukun santet dan mengobati orang-orang yang sakit dari seluruh kota Bukan itu saja, T.I.J mencoba membuat video seorang ibu yang mengaku bahwa video yang dibuat seorang ibu tersebut bersama Gus Idris adalah settingan alias bohong Sampai jumpa di video selesai Sampai jumpa di video selesai Udah banyak di video selesai Jangan balik tadi loh, kau coba bisa Hahahaha Karena ini karena itu, ini karena saya sudah di gigi-gigian, saya sudah dikauh Tak tahu Ini saya akan membongkaran, mereka yang bayar bank Bank semua Beneran Ya beneran Bukan ini tidak membongkaran, orang yang memikirkan teman-teman Saya tidak akan membongkaran ini, saya akan membongkaran saya Dalam video yang ada, kita bisa lihat ibu tersebut mencoba menyampaikan kalau video lalu yang dibuatnya bersama Gus Yedris adalah settingan menurutnya. Entah apa yang diinginkan si ibu tersebut sehingga bisa dengan mudah membuat videonya bersama Gus Yedris kala itu. Apakah ungkapan si ibu benar adanya karena kepolosannya sehingga berbicara seperti itu yang tentunya bisa membawa perdebatan antara Gus Yedris dan T.I.J. itu sendiri? Ataukah ada hal lain yang bisa membuat si ibu bicara? Kita belum tahu. Di video yang lain dari T.I.J. kita bisa melihat juga ada seorang ibu yang membeberkan biaya pengobatan ketika mencoba berobat ke tim Gus Yedris. Dalam video tersebut, kita bisa lihat kalau si ibu mencoba untuk berobat ke tim Gus Yedris dan diminta uang sejumlah 2 juta rupiah kalau ingin ditangani langsung oleh Gus Yedris menurutnya. Sementara Gus Yedris tentunya marah melihat ada ungkapan seorang ibu dukun tersebut, terutama istri dari Gus Yedris yang coba klarifikasi bahwa itu semua tidak benar dan orang yang menyebarkan video dukun ibu tersebut adalah sebuah kebohongan yang ingin menjatuhkan Gus Yedris. Dalam video yang ada, menurut istri Gus Yedris kalau itu mengadang-adak, menurutnya dia tidak pernah berbuat seperti yang disampaikan dalam video tersebut. Kemarahan istri Gus Yedris ini mencoba membuktikan bahwa pengobatan tidak pernah dipungut biaya dan murni itu dilakukan demi umat. Di video lain, si ibu mengatakan permintaan maafnya kepada Gus Yedris dan dia diancam untuk bicara tentang Gus Yedris. Saya berhubungan untuk mengatakan tempatnya untuk mencoba untuk berbicara tentang Gus Yedris. Kulungan ini didayai tiang. Ujung-ujungnya kalau settingan itu, saya turut di bayar petang, terus saya tidak mau mencoba untuk berbicara tentang Gus Yedris. Kulungan Gus Yedris ini di Monday-dayai saya. Kulungan keluarga saya di ancam kali tiang-tiang itu. Kulungan ini membuat semua pemimpin, kulungan ini mendidikan dan pemenpapun. Dalam video yang ada si ibu menyampaikan kalau dia dibayar orang 400 ribu untuk mempitnah Gus Idris Untuk bilang videonya bersama Gus Idris adalah settingan Dan dia diancam untuk bicara demikian Sementara dia tidak tahu apa-apa tentang semua Dia juga sampaikan kalau sehari-hari hanya di rumah menunggu warung Dan dia juga tidak ikhlas kalau videonya dimasukkan ke Youtube Dan kita berharap semoga persetuluan ini akan segera berakhir dengan perdamaian yang baik Dan saling menghormati tanpa saling menyudupkan satu sama lainnya Karena walau bagaimanapun ini bukanlah hal yang baik untuk dipertontonkan Demikian rangkuman ulasan kami terkait pembahasan Gus Idris dan Tengku Iqbal Johar atau TIJ Mari ambil yang baik dan tinggalkan yang kurang baik dari semua yang ditampilkan dalam video ini Terima kasih sudah menyimak sampai selesai Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!